Dik Kucing kalo turun dari pohon apa nyedulan? Kaki Apa ya? Bisa ga? Kelamaan nih? Udah kejar tayang Hahaha Selamat datar di Sine Krip Vol. 5 Vol. 5 Bener ga samut ya Fathya seperti biasa Ini guest kita Kenalin dong, siapa saya? Nih instagramnya Andika Swebryan Di follow ya Jadi kita bakal ngebahas film Indonesia terbaru Yang baru rilis banget di tanggal 5 Ini tanggal 5 ya? Tanggal 5 Tanggal 5 Pas banget volume 5 Tanggal 5 Januari 2017 Ada film Promise Ya Tunggu tangan dong Film ini adalah sebuah film drama romantis Indonesia Yang disurudarin sama Asep Kusdinar Pemerannya ada Dimas Anggara Amanda Rowles Boy William Sama Mika Tambayong Waduh Sadis Mika Tambayong lucu banget dia Sadis sih Mirip sama aku sih 11-12 Iya Kalo dari Milan ke Bandung ya diliatnya Diliatnya Thank you Jadi ceritanya sendiri tentang satu sosok cowok Dia namanya siapa? Rahman Rahman Kayak Rahman sama si Boy William Boy William itu Aji Rahman sama Aji Dua cowok Jogja Yang beda banget karakternya Kalo Rahman itu polos-polos gimana gitu Polos-polos alim gitu kak Dia punya bapak seorang pemilik pesantren Terus kalo Aji itu agak playboy Bukan agak sih kayaknya Emang playboy ya? Emang playboy Jadi mereka itu bersahabat dari kecil Sampai mereka besar Dan mereka tiba-tiba mencintai sosok wanita yang Nonton aja sendiri Kisah tentang drama romantis Indonesia lah ya Yes, drama remaja yang pastinya Drama remaja Kalo kita nonton aja Kebanyakan yang nonton anak-anak SMA Awal-awal kuliah gitu Lah kita juga kan masih remaja Kita masih remaja makanya nonton kan tadi kan Remaja masa gitu Tetangga kali ya Aku pengen nanya sama Dika deh Kamu suka dulu deh Kamu suka dulu dari film ini Promise Yang aku suka sebenernya visualnya oke banget Jadi dia menggambarkan kota Jogja nya sendiri tuh Luar biasa sih Jadi kayak banyak tempat-tempat yang ternyata Menarik untuk didatangnya di Jogja Walaupun memang gak secara gamblang dijelaskan Kalo di Jogja tuh ada ini, ini, ini Tapi secara visualnya juga oke banget Yang kedua Kayak ADC gitu berarti ya? Kalo ADC kan memang Jogja banget ya Nah bedanya kalo di film Promise ini tuh Ada beberapa tempat yang jadi tempat syutingnya Selanjutnya Jogja dan juga Milan Nah Milan ini juga menjadi salah satu tempat yang Apa ya Cukup menarik untuk dilihat secara visual Apalagi di film kan gitu kan Itu bener-bener bikin gue tuh kayak takjub gitu Kayaknya besok gue ke Milan deh Sama aja takjub sih Duitnya banyak banget yang bikinnya Milan Iya bener Milan tuh gak tanggung-nganggung Ada kapal pesiar Terus Ferrari Ferrari Nah ya ampun Kalo cerita suka? Kalo alur cerita Mungkin untuk orang yang agak-agak lemot kayak aku ya Agak mikir sih Berarti ini yang gak disukanya ya Kamu agak mikir Agak mikir sih Kenapa aku mikir ini kan kayak film yang ringan banget sebenernya Jadi kenapa? Mungkin Banyak masalah mungkin dalam hidup gue Dalam hidup gue Sebenernya Yang bisa Yang bikin gue agak mikir itu adalah Alurnya agak mencelok kaditu Mencelok kaditu Mencelok kaditu Mencelok kaditu Tapi oke sih Jadi kayak Plotnya maju mundur Jadi kayak Tapi gak cantik kayak hari ini Tapi emang sih filmnya Kalo menurutku Dari teknisnya oke Dibikin plotnya maju mundur Cuman agak riu Wah ya Kalo kata orang Sunda tuh pablit gitu Kerapnya berblit Kadi tuh kaditu Kadi tuh kaditu Oke nya film ini menyegarkan mata Apalagi buat kaum pria yang menonton Karena ada Mika Tambayong Yang cantik banget Wih tapi serius Itu Mika Tambayong ya Pas baru nongol tuh kayak bikin lo Oh gitu Lama gitu Oke Kalo dia emang cantik banget Tapi emang bener-bener oke banget Menurut Temen aku ya Tapi kalo aku sih pribadi Sebenernya bebek aja sih Dan ada beberapa hal yang Aku nonton itu jadi bingung sendiri Jadi gini kan Si Rama itu anak pesantren Anak pesantren Bapaknya juga dia berasal dari background Keluarga yang agamis banget Tapi dia diningkahkan sama Satu sosok wanita yang kalo pake pakaian terbuka Terus agak-agak londo banget lah gitu kan Udah aku bingung Perasaannya kalo misalnya kayak temen-temen yang pernah Apa sih namanya? Tarufan ya Pasti kan sesuai ya Maksudnya karakternya Kan kalo taruf pake CV Kalo gak salah ya kan CV itu maksudnya kayak Sifatnya sama Backgroundnya Ya kurang lebih sama Tapi ini jauh banget beda Jadi ini adalah kode Mutia pengen ditaruf Gitu dia Ya boleh Mungkin anaknya Pak Jokowi mau Ya Keseng Dan backgroundnya si Rahman ini Yang sebagai orang yang agamis gitu Bapaknya agamis banget Sebenernya kayak gak terlalu ketel banget disini ya Karena at the end dia tetep sama cewek Yang bukan aku bilang cewek gak baik-baik ya Karena aku juga sebenernya kurang lebih kayak gitu Cuman maksudnya masih belum hijab gitu Cuman jadi gak ada Di awal kan pas kita nonton kayak pesantren suasananya Tapi mungkin Tapi pas di akhir-akhir Gak gitu Jadi aku bingung gitu Gak ada Justru film ini tuh awalnya juga Gue pikir film tentang keagamaan Or something gitu kan Tapi Ternyata Disitu gak dikuatkan Jadi lebih menguatkan tentang karakter-karakter Dari si pemain tersebut Nah di film ini justru gue paling suka sama karakter Rahman Yang paling kuat Jadi kayak bener-bener Memperlihatkan sosok cowok Yang gak banyak gaya Dia ganteng Tapi dia gak sadar kalo diri dia ganteng Lunggu gitu ya Dan kayak Dia Sulit untuk jatuh cinta Sekalinya jatuh cinta dengan satu sosok perempuan Akhirnya dia bener-bener mendalami cintanya itu Baper Jadi ada satu adegan di awal Dimana sosok Rahman ini Waktu masih kecil Dia ketemu sama Temen ceweknya Dan itu gak tau siapa Terus pas udah gede gak dijelasin apa-apa lagi Yang itu gak di develop Jadi bingung Sebenernya itu Sebenernya gak usah dimasukin juga gak apa-apa gitu Sorry nih ya buat mas Asep Aku punya saudara di Garut temennya Asep Ada juga satu adegan yang Kalimatnya tuh paling gue suka Apa tuh? Ada perbincangan antara si Rahman dan juga Moza Mereka lagi berdua gitu di tengah kota Milan Yang begitu indahnya Terus Moza tuh jatuh cinta sama Rahman Tapi Rahman gak bisa Terus si Moza bilang Apa gak ada kesempatan lain? Lalu si Rahman bilang Tolong tunggikan Bagaimana cara mencintai kamu Mas Kisu Dik Tapi kan di film ini ya Si Mika Tambayong sebagai Siapa namunnya? Dia itu Moza 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 itu kan udah cantik Maxi Rahman Mobilnya Ferrari lagi Ih mantep Udah gitu kuliahnya di Milan lah Di Milan Menurut kamu ya Kalau kamu jadi cowok Mendingan cewe yang punya Ferrari Atau cewe yang sakit leukemia Ya Ferrari lah Ferrari nya bisa gue pinjem Buat cari cewe lain Jangan ditiru guys Jangan ditiru Murah emang dia Skor Satu sampai lima Menurut kamu film ini Berapa skornya? Dua kali ya Dua Oke Kalau muti sih Kayaknya bakal ngasih Satu koma lima Kelit banget Satu koma limanya tuh Dipake buat ngetapain Tadi lucu banget Dan ternyata aku baru tau Judul filmnya promise itu kenapa Karena tadi Di adegel akhir Janji ya setia I promise Gitu Tapi at least ada promise Di dalam skenario film itu Terima kasih udah nonton Sidai Krip volume 5 Ya jangan lupa subscribe Sama like Di bawah nih Subscribe sama like ya Biar enteng jodoh Mutia Fatia pamit Dan juga Endika Febrian pamit Yaudah Eh udah tau jawabannya belum? Apa? Kucing kalo turun dari pohon Apanya duluan? Kucing kalo turun dari pohon Apanya duluan? Pakiknya lah Salah Apa? Jawabannya nonton aja film promise Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax